Intro Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Kali ini saya hanya ada satu pembahasan Yaitu Q&A Q&A masalah creative comments, izin re-upload dan masalah copyright Ini yang part kedua ya kan, part pertama kemarin udah ada Ini yang kedua, jadi lumayan banyak teman-teman yang ngerespon, nanya juga, makasih banyak Ini yang part kedua, tapi sebelum itu saya juga mengingatkan ke teman-teman selalu di setiap video Bahwa di channel saya itu beberapa video ada yang lisensinya atribusi Jadi teman-teman silahkan kalau mau ngedownload Lalu nge-re-upload di channel teman-teman dan menyisipkan iklan Lalu di deskripsinya cantumkan link sumber video Dari video yang pernah teman-teman re-upload itu Oke, enjoy! Oke, Q&A part kedua ini enggak semua saya baca beberapa aja Ada yang nanya ada juga yang cuman bilang apa ya Ya makasih gitu ya, ada ucapan terima kasih ya banyak Alhamdulillah makasih banyak buat teman-teman Yang pertama dari ilmu bermanfaat Itu nulisnya saya pemula anuhun ilmunya Ya makasih banyak, makasih udah menyaksikan Terus read away Nah ini, maaf saya mau tanya Cara minta izinnya gimana bang? Apa dari kolom komentar video atau ada cara lain? Karena saya masih pemula, mohon penjelasannya Sebenarnya ada dua cara sih Cuman secara yang pertama itu yang paling simple Bener ini komen Komen aja di kolom komentar si uploader pertama Minta izin kalau videonya mau di share gitu ya Tapi ingat, videonya dipastikan dulu itu kalau creative comment atau enggak Biasanya kan di bawah kolom deskripsi ada tuh kriteria jenis videonya tuh Itu lisensi atribusi atau lisensi standar Biasanya kalau lisensi standar Enggak ada keterangan lisensinya sih Biasanya kalau yang creative comment atau lisensi atribusi baru ada keterangannya Itu yang contoh pertama Kalau contoh kedua bisa lewat email Biasanya kalau di deskripsi uploader pertama Kalau ada keterangan emailnya atau enggak Di apa ya Mungkin di profile-nya kali ya Di about-nya itu kan biasanya ada profil-profilnya Social media yang dia pakai itu apa Dan kadang emailnya juga Nah bisa juga lewat email Jadi dua itu aja sih sebenarnya yang yang paling cara paling mudah sih Yang paling mudah Nah itu jawaban dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Apa Ya masuk lah Selanjutnya dari Bang Cele Bang Cele apa Bang Cele ini Cele Makasih jawabannya om sangat bermanfaat Terima kasih juga sama-sama Dari Karo Riau Makasih Bang Sama-sama saya juga terima kasih Dari buku Arvan Bang kalau di posting FP aman enggak Nah ini saya juga udah nanya ke buku Arvan ini FP yang dimaksud itu apa Facebook fanspage apa-apa ya Nah kalau benar Facebook Menurut saya sih aman-aman aja ya Soalnya kan setahu saya sekarang Facebook itu banyak banget udah video Yang durasinya lebih dari 30 menit Bahkan film Film-film barat Anime itu kan banyak juga tuh di posting di Facebook ya Saya rasa untuk di share ke Facebook Aman sih Ini kalau beneran FP itu Facebook ya Kalau FP itu selain Facebook Udah tau saya udah nanya belum Belum dibalas sih Mudah-mudahan memperhatikan ya Buku Arvan ya Selanjutnya dari Azim Yusof Mantap mas Semoga berjaya Amin Makasih Mulyadi Ahmad Terima kasih infonya Nah ini selanjutnya Dania Vlogs Nah ini nih Numpang nanya bang Apakah bisa mengajukan video ke pihak Youtube Mana yang mau demonetisasi Dan mana yang enggak Lalu pertanyaan kedua Gimana cara kita bela diri Kalau misal video Youtube kita ada yang menggugat Sedangkan video itu asli 100% karya sendiri Terima kasih bang Ditunggu jawabannya Nah untuk pertanyaan pertama itu Bisa mengajukan video yang mana yang monet atau enggak itu Bisa aja sih Yang penting Udah lolos syarat yang Apa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Dan channel teman-teman itu udah Apa Lolos syarat Monetisasi Jadi kan biasanya udah muncul Dollar hijau ya Itu tandanya kan udah Jadi Bisa milih kok mana video yang Bisa dimonet Mana yang enggak Pertanyaan kedua Itu tadi yang bela diri Nah Saya pernah ada Sebenarnya kasus Video saya tuh Ada yang menyamakan Beberapa detik aja sama uploader lain Jadi nanti Kalau sama sistem Youtubenya tuh udah Apa ya Kayak sistemnya otomatis sih Jadi dari Nada sama videonya itu ada Kesamaan Kita dinotif Kalau Ini ada yang mencaplok istilahnya apa ya Ya ada yang Meng-copy Ada kesamaan lah Dengan video yang Anda miliki Nah nanti actionnya apa aja Itu ada opsinya kok Ada yang Ibarat kata kayak Sananya gak boleh dapat monetisasi Atau gimana Itu ada pilihannya Nah kalau saya kemarin Ya mempersilahkan Jadi Mempersilahkan si user tersebut Untuk pakai Sebagian dari video saya Jadi ya itu sih Oke selanjutnya Nektar Kids Thanks bro Infonya simple Cepat Padat Dan Mudah dipahami Oke Terima kasih Alhamdulillah Selanjutnya dari Korean Iyagi Ini bener ya Kak Kalau misalkan video creative comments Di re-upload full Bisa di monetisasi gak Bisa sih Cuman Alangkah baiknya Kalau ada Proses Editing ya Jadi gak 100% Asli Maksudnya 100% Nyomot Setenggaknya Maksudnya kita gak ada Ide Sedikit aja Ide yang biar Pembeda Jadi Alangkah lebih baiknya Si Gak 100% Diambil Itu jawaban dari saya Tapi boleh Kalau bisa Bisa Oke selanjutnya Iseng Official Bang mau tanya Jika saya re-upload video abang Apa Antar bisa di monet Terima kasih Terima kasih Karena channel saya Lagi mau diajukan ulang Karena udah ditolak dulu Jawabannya Bisa Silahkan Di monetisasi Kan Setiap video Saya di awal Selalu Apa ya Reminder ke teman-teman Kalau beberapa video Di channel saya itu Ada yang lisensinya Atribusi Jadi Teman-teman Boleh kok Dan itu Lisensi atribusi itu Udah Dilindungi hukum Dalam ranah Youtube itu sendiri Jadi Boleh Silahkan Oke next Bang Jun Mantap bos Oke Terima kasih Selanjutnya Driver SA Creative comments Hanya buat Narik subnya Subscriber maksudnya Masalahnya Suatu saat Videonya akan menjadi Hak cipta Dan Itu juga Trick bagi yang punya channel Buat tambahan money Nah Ini 100% Enggak Salah Tapi ada Enggak benernya juga Jadi Narik Subscriber itu Belum tentu Tapi kalau Nambahin viewers Itu udah pasti Jadi kan Orang kalau Mau reupload Video Dari Reupload Uploader pertama Maksudnya Sorry Kan Otomatis Harus buka Videonya dulu Otomatis Kan viewersnya Naik tuh Satu orang Dua orang Itu kan Kalau masalah Subscriber Itu kan pilihan Jadi orang Boleh Subscribe Channel saya Atau enggak Itu kan pilihan Tapi kalau Masalah viewers Itu udah pasti Karena kan Kalau udah ngeri Apot Otomatis Udah masuk Ke Dalam Apa Website Videonya Jadi otomatis Nambah Satu Terus Suatu saat Videonya Ini akan menjadi Hak cipta Itu juga Trik Bagi yang Bagi punya Channel Buat tambahan Money Nah ini juga Sebenernya Saya Mewanti-wanti Teman-teman Kalau Teman-teman Bener-bener Mau Reupload Video yang Creative Common Itu Suatu saat Uploader Pertama itu Bisa aja Ganti Lisensinya Dari Atribusi Ke Lisensi Standar Jadi Emang Kalau Reupload Dari Creative Common 100% Tidak aman Jadi Paling aman Itu Unik Unik Dari Buat Sendiri Nah Tapi Kalo Khusus Dari Channel Saya Apa Yang Sudah Saya Creative Common Tidak Saya Ubah Jadi Toh Itu Kan Buat Fasilitas Buat Teman-teman Jadi Kalo Kalo Teman-teman Mau Nge-share Silahkan Mau Enggak Juga Gapapa Gak Ada Keharusan Jadi Itu Jawaban Saya Nah Dari Subscriber Belum Tentu Tapi Kalo Nambahin Viewers Sudah Pasti Oke Selanjutnya Dari Kalpataru Makasih Bang Masukannya Oke Alhamdulillah Terima Kasih Next Arjunasi Tanggang Arjunasi Tanggang Bang Kalo Kita Backson Video Original Kita Sendiri Dari Youtube Kita Masalah Gak Bang Backson Video Original Dari Youtube Kita Gimana Jadi Maksudnya Backson Video Original Dari Youtube Kita Masalah Gak Ini Gak Tau Ya Mungkin Jawaban Saya Ada Dua Jawaban Yang Bener Yang Mana Yang Pertama Mungkin Pertanyaannya Backson Video Itu Musik Musik Dari Yang Ada Hak Cipta Kali Yang Dari Ada Rumah Produksinya Kalau Jawaban Saya Paling Aman Dari NCS Jadi No Copyright Sound Kalo Engga Di Youtube Udah Memfasilitasi Ada Audio Library Jadi Disana Ada Banyak Ada Macem Ada Efek Suara Ada Efek Lagu Itu Udah Terjamin Gak Ada Hak Ciptanya Kalo Dari Youtube Kalo NCS Itu Kadang Ada Beberapa Lagu NCS Yang Mungkin Untuk Sekarang Gak Ada Hak Cipta Suatu Saat Nanti Kita Kena Copyright Itu Ada Jadi Paling Aman Sih Dari Audio Youtube Library Nah Terus Itu Jawaban Dari Saya Nanti Mungkin Si Kawan Arjuna Sitanggang Bener gak Ini Jawaban Saya Dari Pertanyaannya Oke Untuk Selanjutnya Cek Saja Cek Saja Bang Ijin Bertanya Apakah Ketika Kita Reupload Video Orang Lain Tapi Lisensinya Youtube Standart Bukan Sisi Apakah Bila Ke Hukum Kita Masuk Pidana Di Penjara Apa Cuma Di Hukum Di Youtube Luang Misalkan Channel Kita Di Blog Tenggung Jawab Nah Video Yang Udah Jelas Lisensinya Standart Itu Rentan Banget Kalau Di Reupload Apalagi Diubah Menjadi Lisensi Creative Common Jadi Jelas Uploader Pertama Nanti Bakalan Dapat Notif Dari Pihak Youtube Sama Kayak Tadi Yang Saya Pernah Kena Kasus Itu Jadi Nanti Dikasih Opsi Apakah User Tersebut Masih Boleh Pakai Video Tersebut Tapi Nggak Boleh Ada Monetisasi Atau Enggak Channel Anda Di Take Down Itu Bisa Lebih Parah Tapi Kalau Ke Ke Hukum Masuk Ke Pedana Kayaknya Terlalu Berlebihan Mungkin Kasus Kemarin Mata Halilintar Dengan Sony Musik Apa Ya Kalau Enggak Salah Itu Kan Pernah Nyampe Ke Arah Pedana Kalau Pedana Sih Enggak Tapi Perdata Biasanya Perdata Itu Kayak Semacam Ganti Rugi Aja Tapi Kayaknya Kalau Yang Itu Kalau Udah Ke Youtuber Besar Ya Kalau Youtuber Kecil kayak saya, kayaknya terlalu berlebihan jadi ya itu konsekuensi paling fatal, kita bisa di-block sama si uploader pertama ya hati-hati aja dan jangan sampai lah re-upload video yang standar dirubah jadi creative common apalagi di monetisasi selanjutnya dari Ardi Ansyah Ardi Ansyah, bang tolong di-respon pertanyaan saya kalau pihak yang punya video lisensi kan creative common apakah kita juga harus setting video ke creative common atau tidak sebenarnya gak harus sih kalau mau diubah ke lisensi standar juga gak apa-apa, biasanya kan settingan awal tiap uploader di youtube itu kan lisensinya standar ya, barangkali lupa kan ya gak apa-apa sih sebenarnya toh algoritma youtube pasti ngebaca ini sumber videonya dari mana ada kesamaan kesamaan berapa detik tuh udah kebaca kok sama algoritma youtube nya jadi sistemnya tuh udah ya udah dibuat intelligence sedemikian rupa lah tapi jawabannya ini bisa sih ke kreatif apa, lisensi standar selanjutnya ya dozone channel dozone bang video aku ada cc nya di bawah jadi gimana cara gak ada gitunya gimana ini menurut saya cc ini mungkin maksudnya subtitle ya jadi kan di bawah biasanya ada video subtitle cross cc nah itu biasanya sih otomatis kalau ada di channel temen-temen ada bahasa selain indonesia biasanya kan ada englis tapi auto generated jadi otomatis ada subtitle inggrisnya nah itu mungkin sisi yang dimaksud itu sisi subtitle ya oke selanjutnya calon sarkub apa itu sarkub izin upload kakak ya monggo silahkan jangan lupa link sumber videonya ya ditaruh di kolom deskripsi selanjutnya arifayons kalau creative comments itu artinya kita boleh ngambil video orang dengan izin pengupload berarti ya bang oh ini gak ada komanya kita boleh ngambil setiap orang berarti ya ya bener jadi kalau video creative comments itu boleh ngambil video tapi etikanya dipakai maksudnya harus izin dari uploader pertama itu aja sih kalau di izinin ya Alhamdulillah selanjutnya Bang Jun mantap boss oke terima kasih nextcom exclusive bang saya pemula kasih link dong bang mau upload video ini bang sebelumnya minta izin silahkan boleh monggo nopi nopi yk semoga dijawab mau tanya misal video hak cipta kita ambil 7 detik pertama kita sisipin video lain terus ambil lagi 7 detik dari menit kedua itu gimana terima kasih nah ini saya gak bisa jawab sepenuhnya dengan benar ya tapi satu hal yang pasti video yang paling aman memang dipotongnya tiap 7 detik tapi gak tau kalau di selang seling nanti ada 7 detik lagi gimana satu hal yang pasti sistem youtube itu ada apa ya kepintaran buatan lah jadi ya sistem sana yang menentukan jadi saya gak bisa jawab sepenuhnya dengan benar ya itu tergantung sistem saya juga gak paham tapi yang pasti 7 detik itu masih aman tapi kalau 7 detik disisipin video lain terus 7 detik lagi ya mungkin aman kali ya kalau soalnya zaman dulu bukan zaman dulu sih beberapa tahun lalu juga calon sarjana aman-aman aja ya walaupun ketahuan youtuber lain nyomot hampir berapa menit ini berapa menit ya ini kan 7 detik ya ya mungkin nah itu dilemanya disitu kalau ada yang gak terima itu suatu saat youtubenya bisa di takedown ya contohnya kayak calon sarjana yang kemarin itu oke selanjutnya ilham rahmansyah semoga makin baik kakak amin sama-sama my life 77 7 gun kalau bukan dari CC tapi kita edit videonya bisa gak di re-upload ulang di channel kita ini sama mungkin ya peraturannya kayak yang 7 detik video itu ya 7 detik video tapi ya ya tetep hati-hati lah pokoknya video paling aman 100% kalau gak mau kepikiran ya buat video sendiri itu paling aman kalau enggak ya re-upload video yang kreatif comments dan izin sama uploader pertama ini sewaktu-waktu bakal ganti lisensi gak itu juga bakal di apa ya dipikirkan kedepannya juga tapi satu hal yang pasti kalau di channel saya kalau udah lisensi atribusi ya atribusi terus terus jadi insya Allah aman lah ya oke next see you Dewi and Kids DJ kak aku mau tanya tanya apa gak ada pertanyaannya nih lanjut bang Cele kayaknya tadi udah ya bang Cele ya om kalau kita ambil creative comment full lalu kita upload ulang bisa di monet gak jawabannya bisa cuman akan lebih baik kalau ada proses editing dikit-dikit lah jadi ada kayak apa ya eh ide dari kita gitu loh seenggaknya maksudnya sih kita gak ada ide sedikitpun gitu untuk hal yang unik beberapa beberapa menit aja untuk buat video kan pasti ada dong jadi eh ya harus percaya diri aja sih kalau mau upload video di YouTube itu sebenarnya kuncinya emang harus percaya diri gak percaya diri gak maju-maju oke selanjutnya Kavawahasuddin terimakasih infonya post semoga bermanfaat salamunilah kalau bermanfaat Fridolin Aliwena terimakasih atas tutorialnya oke makasih juga udah menyaksikan InnoMMY Kak kalau saya mengupload ulang video orang tanpa minta izin tapi saya taruh link video yang saya upload ulang boleh bisa gak ya bisa tapi masalah boleh atau enggaknya itu masalah etika diri kita masing-masing ya ibarat kata kalau ini punya orang punya mu deh punya temen-temen diambil orang tanpa izin marah gak nah itu aja sih kembali ke diri masing-masing ya akan lebih baik kalau ada etika izin dulu tuh ya lebih polite lah lebih sopan oke next ya Christopher VM ini pertanyaannya bagus nih kualitas banget keuntungannya apa bro diri upload sama YouTube lain atribusi dengan standar YouTube keuntungan buat si pemilik video awal yang pertama privilege atau hak utama adalah YouTube udah tahu kalau ini uploader pertama videonya udah udah di apa ya ibar kata di render lah sama intelligence apa bukan HI nya ya artificial intelligence jadi kepintaran buatan dari YouTube nya itu kalau ini uploader pertama jadi kalau misalkan di re-upload sama orang-orang itu otomatis hak istimewanya kan viewers nya juga bakalan nambah dong yang pertama adalah orang yang pertama datang ke video channel kita itu kan nambah seandainya di share itu kan apalagi kalau di bawahnya dikasih link sumbernya kemungkinan orang bakal menuju ke sumber video atau ke sumber channel lebih saja jadi otomatis privilege nya tetap terjaga jadi keuntungannya apa ya supaya video kita lebih banyak di share sama orang dan kalau temen-temen mau menyisipkan monetisasi itu ibarat kata kayak bagi saya pribadi itu berbagi jadi toh enggak masalah sih kalau bagi saya toh enggak semua enggak semua video saya lisensi atribusi jadi beberapa dan menurut saya enggak banyak kok yang saya lisensi atribusi cuman ya ya beberapa intinya ya silakan kalau temen-temen mau nge-re-upload dan menyisipkan iklan gitu jadi bagi saya keuntungannya itu sih berbagi apa ya ya kok kayaknya berat banget untuk berbagi kalau bagi saya ringan-ringan aja kok kalau mau diambil silakan yang penting lisensi atribusi oke mudah-mudahan menjawab MD Ministry Channel waduh kementeri aneh bang mau tanya apakah video yang awalnya kita download tanpa status cc kemudian di re-upload dengan status cc apakah bisa atau tetap kena copyright karena begini bahkan tidak semua video yang kita mau itu statusnya creative common ada di youtube ya memang jadi kalau mau mau nyari video yang lisensinya creative common atau lisensi atribusi itu ada filternya jadi misalkan nge-search dulu nih apa yang mau di temen-temen re-upload itu nanti di bawah judul biasanya ada filter nah di filter itu ada kayak macam durasinya yang panjang atau pendek kualitas videonya ada yang 4k atau yang berapa pixel doang nah terus ada juga lisensi nah pilih lisensi yang creative common nah itu video-video yang kemungkinan besar bisa temen-temen upload tapi belum tentu bisa di monetisasi karena apa suatu waktu uploader pertama bisa mengubah lisensinya jadi hati-hati itu aja sih oke next juri channel juri juri makasih bos wah makasih juga bos next asal melaku ini yang sedang saya cari-cari kakak mau tanya saya punya channel musik khususnya dj full album nah sedang diproses pas nunggu lama ditolak monetize-nya harus nunggu satu bulan nah ini mungkin saya nggak bisa jawab dengan benar ya tapi mungkin yang lain saya udah referensi mungkin si temen-temen lainnya atau asal melaku ini coba tanya ke dj desa itu akun youtube youtubernya youtubernya itu isinya kayak banyak cover lagu jadi dia cover lagu tapi pakai mesin dj jadi mungkin temen-temen yang pengen cover dj musik dan khususnya asal melaku ini monggo nanya ke dj desa ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan temen-temen ya selanjutnya obi mesa mantap mas sukses lalu Alhamdulillah terima kasih udah selesai oke mungkin eh vlog q&a part kedua sampai disini dulu mudah-mudahan eh menjawab eh bermanfaat buat temen-temen dan eh video ini saya kasih lisensi atribusi jadi temen-temen kalau mau di-share boleh re-upload eh sisipkan monetisasi juga monggo oke mungkin eh saya sudahi video kali ini eh terima kasih atensinya jangan lupa di like share subscribe terima kasih assalamualaikum terima kasih Terima kasih telah menonton